assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut dari video review kemarin ya lor ini saya mau instalasi lor ini mumpung saya di rumah di mtesho lor nah ini untuk anul nya kemarin untuk router nya kemarin saya stiker ya lor tidak tutupi stiker oke jangan lupa di subscribe ya lor jangan lupa di subscribe channel saya biar tambah semangat untuk buat konten lainnya oke ini jadi saya mau pesan di luar ini pakai kabel ini pakai kabel panjang ini baru tak krimping satu satunya belum nanti saya kira-kira saja nah untuk bolt nya ini nah ini kemarin baut nya itu di dalam lor jadi yang utuk-utuk kemarin itu baut ternyata jadi saya bongkar ini baut nya yang buat ngancing tutupnya ini di dalam jadi kemarin tuk-tuk-tuk itu si baut nya ini ternyata lor nah oke kita persiapkan dulu senjatanya ini ada tang krimping ada tang potong ini adaptor nya adaptor ini kabel ternyata ya ada tangan di dalam bayu lho saya pakai bayu nanti kartunya yang kartu lama ya lho ini jadi ada unlimitednya kalau yang keluaran terbaru ini tidak ada unlimitednya nah untuk cara ngisi paketannya nanti di sini harus di aplikasi bayu kita buka dulu aplikasi bayu tapi ini nanti saya aktifkan dulu saya saya tancapkan di sini ya ini sudah saya login kemarin kartunya sudah saya sudah pernah saya masukkan di HP ini nanti isinya tinggal dipencet ini aja nah tinggal milih kuotanya lho nah jadi si kuotanya mau yang kuota berapa hari berapa giga atau bisa unlimited satu bulan 2 mbps nah ini juga bisa harganya berapa harganya 151 ini lho nah saya tidak tidak akan milih yang 30 gig tidak 30 hari karena saya di rumah hanya 2 hari jadi nanti saya akan milih yang atau yang ini yang mana ya yang ini aja lho yang buat 7 hari ini ini aja nggak apa-apa 3 giga ayo yuk itu lho woi senenggolah yang penting ini saya instalasi dulu lho ini saya pasang di luar nanti pakai cagak di cagak ini pelumpung kurang lebih nih satu meter panjangnya karena ini motak taruh di atas di atas jadi ya pelumpung satu meternya aja cukup sama kabel tis nanti kabel tisnya belum tak keluarkan cek oke langsung saja lho kita eksekusi oke jadi nanti akan saya pasang di atas itu nanti si pelumpungnya ini dipaku di situ di atas nanti menghadapnya kesana lho ke arah sana utara sana barat nanti agak nyerong ke sana ke ke barat laut ya karena tower BTS nya telkomsel ada di sana di sebelah sana nggak kelihatan di sana pokoknya oke ini saya masang cagaknya dulu lho nanti dipaku sama kayu itu nah nanti kabelnya masuk ke situ ke pojok itu ikut sama kabel lampu itu lewat kamar saya terus masuk ke ruang tamu gitu lho nanti routernya di ruang tamu oke lanjut saya pasang dulu lho oke sudah terpasang lho lumpungnya terpasang tinggal ngisi paketan dulu lho di kartunya tak masukkan di HP dulu kisip paketan sekalian sudah tak masukkan di HP lho kartunya di dalamnya nyalet silik banget lho saat strip tak masuk di SIM2 tadi ini saat saya pakai yang 27 hari saja yang ini 12.000 kita cek out dulu pembayarannya pakai Shopee Pay 12.099 lanjutkan oke kemudian langsung saja ini dari saldo Shopee Pay nah dapet langsung bayar sekarang jalur pakai sidik jari nah sudah berhasil sudah dapet SMS juga disini lho nah jadi nanti isinya itu tidak harus dimasukkan di HP lho kalau sudah dipasang di modem kita cek dulu kuotanya apakah sudah masuk sudah disini sudah statusnya pembayaran berhasil wah sinyalnya oke nambah kita cek kita cek kuotanya dulu kuotanya ini 3GB untuk 7 hari lho nah gitu jadi ini titik saya copot dulu nanti saya masukkan ke boltnya oke langsung saja kita copot dulu ya lho oke langsung kita pasang ini masukkan di sini ya lho eh slotnya ini madepnya gini tapi gini ya kita masukkan surung sampai ceklik gitu nah sudah ceklik kemudian kita pasang dulu ke atas sama masang kabel ini ini memasang kabelannya nanti untuk petra keraja naik ke atas ini tak taruh di tempat yang tinggi itu karena mensinyali stabil harusnya tadi sana tapi sini aja tidak kamarku kamar saya cuma sini bawah kita terapi tetap tidak pentelung lor karena berat kita tambahin lagi kisnya atas bawah di hadepkan sekalian hadep kesana ke barat laut kayak nyerong nanti kabelnya kabelnya datang bawah ini nah oke sudah semoga tidak nyeluruk ya lor dijamin baku mungkin aja ya terlalu kebohong karena angin huyik 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 penting enggak penting ini aku patuhlah ini pecah bisa aku tambahin baku oke langsung saja salah satu saja lor pakai yang ini bisa pakai yang ini bisa kenalan potnya ada empat kemarin sudah saya coba oke sudah dirapikan lor nanti dirapikan lagi sungut-sungutnya ini dipotong nah ini ternyata boltnya ini anu ya lor ini ternyata kemarin enggak baru karena katanya sih baru tapi enggak apa-apa karena ya harga 150 itu masa ayo minta yang baru tuh lor enggak mungkin tak ya dan mungkin kalau yang baru itu lebih mahal dan belinya itu full set lor jadi ada kabelnya ada anunya dapet kabelan 1 meter itu sama adapter katanya ini mungkin cuma dibersihkan aja pakai alkohol jadi ketok kenseling banget ini udah tinggi larut tapi enggak apa-apa sangat worth it sekali makanya kemarin bau teh ini bau teh ini kemarin mungkin anu kecebak di dalam kutuk-kutuk kemarin mungkin udah pernah dibongkar karena ya ya diunlock lor diunlock kan mungkin perlu dibongkar hardwarenya oke ini masukkan dulu kabelnya sekarang saya rapikan sudah dirapikan sudah saya rapikan sudah saya masukkan juga ini tinggal nerapikan yang diatas di anu dipotong sama sekalian ditutup memotongi sungut-sungut sudah saya tutup sudah saya seretkan pakai baut nah ini ada lubang-lubangnya dua ini ini nanti kita tutup aja pakai solasi atau pakai apa biar tidak kelebon semut sekarang tinggal memotongi sumut mantap lor tinggal masang yang di dalam di rapikan sekalian nanti di setting kemudian kita tes Alhamdulillah lor sudah rapi ada yang meletot siji rafo nanti sini aja ini sudah buatkan tempelan routernya nanti routernya ditempelkan disini lor segini 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 lor segini lor nanti lor nanti lor nanti kabelnya segini aja kita potong segini di kerimping saya kerimping tinggal kita tes dulu ini remote nya disini jadi ini langsung tadi sudah nancep di ordernya lor jadi langsung saja kita tes dulu batalan tester bismillah Alhamdulillah lancar lor 8 nyala semua ini untuk modenya mode strength yang standar strength strength nanti routernya disini oke kita pasang routernya sudah terpasang ini nanti kita akan tancapkan di internet di sini dekatnya power ini ditancapkan disini nah sudah kita tunggu proses bootingnya dulu karena bootingnya agak lama ini terapikan tadi sengaja saya kasih clamp disini jangan jepit si kabelnya ini nah nanti saya clamp juga nanti disini biar jengat ini oke sambil nunggu proses booting nanti kalau sudah booting wv-nya nyala sinyalnya indikator sinyalnya ini nyala nanti tinggal kita setting lor kita rapikan lagi ini sudah saya rapikan ini di indikator wv-nya nyala tapi sinyalnya belum nanti saya coba cek ke atas dulu disana sinyalnya dapat berapa karena sini itu sinyalnya agak susah lor pada telekomsel nah ini sudah murup nanti coba kita cek di pengaturannya juga nanti sinyalnya dapat berapa di atas juga nanti dapat berapa jangan lupa subscribe ya lor channel saya ini hehehe main tambah semangat ngonten oke mantap nah ini ada tombol WPS-nya disini tombol WPS nanti kalau HP-nya itu masih support HP yang lama itu tanpa masukkan kata sandi nanti pakai WPS ini nanti langsung auto-connect nanti konekkan pakai dihubungkan pakai WPS langsung auto-connect tanpa memasukkan password nah ini tadi sudah saya cadet password-nya di HP saya yang satu tadi jadi nanti tinggal mengkoneksikan ke routernya ini pakai password default-nya gitu oke lor saya cek dulu ke atas dapat berapa ya lor nah ini dapat satu lor cuma dapat satu karena disini sinyal terkonsel itu agak susah juga karena disana itu ketutup gunung ya lor nah towernya itu dibalik gunung sana dibalik gunung ya kurang lebih 900 meter dari sini jadi kehilangku oleh gunung itu bukit itu jadi disini dapat satu baris dapet satu strip lor tapi coba nanti di di settingan bolt-nya nanti dapat berapa dapat berapa strip karena ini kan satu kan satu sampai dua disini di indikator biru tapi kalau di HP sini dapet berapa nih HP saya disini dapet full lor disini HP saya dapet full malahan tapi alatnya ini dapet cuma dapet satu nah oke lor lanjut ini untuk penyetingannya ya lor ini tadi sudah saya koneksikan ini lor di bolet bolet ini bolet 5B09 sudah saya koneksikan dan ini sebenarnya sudah ada internetnya lor sudah PNP sebenarnya nah disini kan sudah tap to share password ini ini sudah bisa untuk browsing sebenarnya lor tapi ini saya ganti dulu nama wifi sama passwordnya nama wifi nya oke kita pertama harus masuk ke Google Chrome ya lor Google Chrome atau browser yang lainnya juga bisa monggo kita masuk ke ini IP nya 192.168.11 ya lor kayak CTE kita masuk ke ini bolt ini shutter home nah kita masukkan ini tinggal masukkan passwordnya aja admin password defaultnya kita ganti bahasa Indonesia aja nah disini terdeteksi cuma satu baris dan kadang hilang lor dan disini ini ini indikator koneksinya ini naik turun ini dan ini ada ini adalah jumlah user yang pakai ya lor dan ini status kartunya ini aktif warna hijau ini oke kita masukkan passwordnya admin oke langsung login nah disini nah disini sudah terkoneksi kurang lebih 4 menit tadi setelah saya naik tadi nah ini disini speednya disini terlihat lor kita masuk ke pengaturannya lor untuk mengganti nama sama passwordnya masuk ke pengaturan disini ini kabelnya kurang kabel apa cagaknya kurang tinggi lor tiangnya kurang tinggi jadi sinyalnya itu kurang maksimal jadi cuma satu kadang hilang gitu wah ini harus ditinggikan lagi ini sebenernya nah ini di dalam rumah ini juga indikator sinyalnya ini cuma 2 disini di hp tapi di bolt tadi kok 0 ya kosong oke langsung saja ini nama jaringannya atau cd-nya ini bullet ini password defaultnya yang tadi yang ini yang password defaultnya ini lor ini mau dikasih apa monggo misal tak kasih nama apa ya bingung monggo hasil nama anses kita sih passwordnya bismillah kita sih ya lor bismillah nanti bisa bisa diganti-ganti cara gantinya ya sama seperti tadi oke kemudian kita terap disini kita pencet terap disini nanti akan hilang koneksinya nah dia akan hilang kita minta dihubungkan ulang jadi loading lor kita refresh nah disini sudah muncul anses ini kita masukkan passwordnya tadi oke misalnya kita koneksikan ini nah masih no internet lor karena anu sinyalnya hilang disini setelah ini yang penting bisa buat browsing ini sebenarnya sudah bisa buat browsing cuma hilang sinyalnya disini kita tetap disconnect dulu sudah saya konekan lagi sudah saya konekan lagi nah dia sudah jalan kita coba speed test kita coba speed test kita coba speed test dulu tapi kayaknya belum bisa disini masih no internet internetnya masih no internet nah disini dapat satu lor cuma ada ke satu cuma ada ke satu konek towernya itu terhalang ya lor jadi maklum lah lor disini sinyalnya rote angel jadi kalau di atas itu baru bisa itu tadi kurang tinggi jadi agak lemot jadinya sudah seperti ini lor sudah tapi saya yang isinya hilang atau mungkin nanti tak ubah arahnya aja mungkin bisa nanti yuk lor gitu aja sepi testnya macet nggak bisa karena sinyalnya kurang maksimal jadi nanti minta ditinggikan dulu kemarin di Solo tak coba udah mantap sekali sinyalnya full karena disana di kota sinyalnya full karena di Nteso ini ya sinyal slowernya agak susah oke lor gitu aja penjelasan singkat dari saya video dari saya ini gak singkat sih panjang nih dari tadi instalasi sampai nyeting kok oke lor ini tak pindah dulu aja nanti kita rapikan yang lainnya lainnya dulu oke terimakasih yang sudah menonton video ini bagi jendengan bagi jendengan kalau yang suka video ini bisa di like jangan lupa di share ke rekan-rekan panjendengan ya lor dan apabila jendengan suka dengan video ini jangan lupa pencet tombol subscribe ya lor untuk menanti video-video terbaru dari saya dan biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten karena ya karena kesibukan ya lor jadi mohon maaf sekali udah lama tidak konten lor tidak enggak video oke lor terimakasih bagi yang sudah mampir dan mohon maaf apabila ada kekurangan ada salah kata mohon maaf ya lor wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh